Intro Sidak ini digelar di sejumlah sualayan dan tempat penjual ikan kemasan kaleng di Kota Padang dan beberapa daerah lainnya disumbar pada Sabtu pagi. Satu persatu sarden kaleng ini diperiksa oleh petugas Bepom. Tiga merk sarden kaleng yang menjadi target sidak Bepom Padang adalah Hoki, I.O. dan Farmer J. Dalam sidak ini petugas menemukan sebanyak 86 kardus sarden merek Hoki di Payakumbu dan satu sarden merek Hoki serta belasan sarden kaleng Kada Luarsa di salah satu sualayan di kawasan Pondok, Kota Padang. Selain memastikan ketiga merk sarden yang disebut mengandung cacing tidak ada di pasaran, Bepom juga mengecek tanggal Kada Luarsa dari makanan yang disajikan di minimarket Kota Padang. Di sebuah minimarket di Kota Padang, Bepom juga memusnahkan temuan buah kurma yang diketahui telah lewat Kada Luarsa dan berulat. Seperti teman-teman pers sudah tahu, ditemukannya ada tiga merk ikan makerel yang ditemas dalam kaleng yang terkontaminasi oleh cacing atau spesies yang kita kenal dengan nama merknya, yaitu Farmer Jack, I.O. dan Hoki. Jadi kita menindaklanjuti, memantau apakah barang ini masih ada di pasaran atau tidak. Kalau ada kita amankan di tempat dan itu akan dikembalikan ke distributornya. Yang kita temukan di Razia tadi apa Pak? Hari ini teman saya yang dibuat usangkar menemukan satu karton bermerek Hoki. Kemudian di Payakumbu, karena distributornya berasal dari Payakumbu ke PT. Salah satu distributor di sana ditemukan itu beberapa karton, 86 karton di Payakumbu. Jadi hari ini kita langsung di Kota Padang, sudah beberapa minimarket kita temui, hanya satu kaleng tadi di SJ, di Dara Pondok sana. Merek Hoki? Merek Hoki, di Dara Imam Bojol. Distributornya SJ di Imam Bojol. Dari Padang, Bodi Sunandar, AIN News melaporkan.